Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marokai dan India, Ngas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisang dalam program Kominfodiosho. Pemirsa kita ke informasi pertama, Komisi Pemilihan Umum telah mengundi nomor urut partai politik peserta pemilihan umum atau Pemilu 2024. Dari 17 parpol peserta Pemilu, hanya ada 9 parpol yang nomor urutnya diundi dan 8 parpol lainnya mengundi nomor urut lama pada Pemilu 2019 lalu. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan nomor urut 17 partai politik peserta pemilu 2024 di Jakarta pada Rabu malam. Ketua KPU Republik Indonesia Hasim Asyari dalam acara pengundian dan penetapan nomor urut partpol peserta pemilu tahun 2024 mengatakan, 17 partai yang akan mengikuti pemilu 2024 tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual sehingga berhak menjadi peserta pemilu 2024. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Pemilu Rakyat dan Dewan Pemilu Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta pemilihan umum Anggota Dewan Pemilu Rakyat Aceh dan Dewan Pemilu Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024 Berikut nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 Partai Kebangkitan Bangsa ada di nomor urut pertama Partai Gerakan Indonesia Raya di nomor urut kedua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut ketiga Partai Golongan Karya nomor urut keempat Nomor urut kelima ditempati oleh Partai Nasional Demokrat Nomor urut keenam Partai Buruh Nomor urut ketujuh ditempati oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nomor delapan Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Nusantara di nomor urut sembilan Partai Hati Nurani Rakyat ada di nomor urut sepuluh Partai Gerakan Perubahan Indonesia di nomor urut sebelas Partai Amanat Nasional di nomor urut dua belas Partai Bulan Bintang di nomor urut tiga belas Partai Demokrat di nomor urut empat belas Partai Solidaritas Indonesia di nomor urut lima belas Partai Persatuan Indonesia di nomor urut enam belas Dan tujuh belas Partai Persatuan Pembangunan Dari hasil tersebut disimpulkan Delapan dari sembilan partai politik Parlemen Memilih untuk menggunakan nomor urut lama Pada tahun pemilu 2024 Nomor urut lama artinya Kedelapan partai politik tersebut Tak mengikuti pengundian nomor urut parpol Yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Informasi lainnya Pemirsa Kepulauan Widi yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara Kian menjadi perbincangan Masuk dalam situs nelang asing Sotebis Consier Auctions di New York, Amerika Serikat Beragapi hal tersebut Pemerintah akhirnya membatalkan MOU Dengan PT Leadership Island Indonesia Yang bergaku sebagai pemegang izin Pengelolaan Kepulauan Widi Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan Mahfud MDU Serapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga Mengatakan Pemerintah membatalkan nota kesepahaman Bersama dengan PT Leadership Island Indonesia Atau PT LI Terkait pengelolaan Pulau Widi Lantaran tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku Dan isi MOU tidak pernah ditepati oleh PT LI Sikap pemerintah ini menyikapi Rencana PT Leadership Island Indonesia Mencantumkan Kepulauan Widi Dalam situs nelang asing Yakni Sotebis Consiered Auction Yang berbasis di New York, Amerika Serikat Selain itu Menko Mahfud menegaskan Bahwa Menteri KKP sampai saat ini Tidak pernah mengeluarkan Selembar surat izin dalam MOU Yang telah dibuat Pemerintah daerah Dengan PT LI MOU sebelumnya dibuat oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Dengan PT LI Soal pemanfaatan Kepulauan Widi Seiring pembatalan itu Pemerintah akan kembali Membuka kemungkinan Untuk siapapun yang akan melakukan Investasi pemanfaatan pulau tersebut Serta pemerintah akan Membentuk satuan tugas Untuk meneliti izin Pemanfaatan atau investasi Yang dilakukan di pulau-pulau terluar Telah dibuat MOU Oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara Dan Kabupaten Halmahera Selatan Isinya sebenarnya Isinya adalah Pemanfaatan Kepulauan Widi Yang terdiri dari 140 pulau Itu disewakan Untuk keperluan Pembangunan Wisata Rimpunan Pemerintah juga Dalam waktu dekat Akan membentuk satgas Untuk meneliti Kembali pulau-pulau Terluar kita Di daerah-daerah Atau di provinsi Yang berbentuk kepulauan Yang terdiri dari Banyak pulau-pulau Karena mungkin saja Mungkin saja Ada Pemanfaatan Atau investasi Yang Tidak sesuai Dengan Aturan Baik prosedurnya Maupun Isinya Pemirsa Pemerintah saat ini Tengah melakukan Tahap finalisasi Aturan insentif Bagi pembelian mobil Atau motor listrik Insentif tersebut Akan diberikan Kepada pembelian Kendaraan listrik Baik mobil Maupun motor Yang diproduksi oleh Perusahaan yang memiliki Pabrik di Indonesia Percepatan program Kendaraan listrik Akan mendukung Pengurangan impor BBM Dan meningkatkan Ketahanan energi nasional Dengan pemanfaatan Kendaraan listrik Ditargetkan meningkat Signifikan Sekaligus mendukung Target net zero emission Di tahun 2060 Upaya percepatan Program kendaraan listrik Pun telah disiapkan Mulai dari Diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang percepatan Program kendaraan Bermotor listrik Berbasis baterai Dan peraturan Menteri SDM Nomor 13 Tahun 2020 Tentang penyediaan Infrastruktur pengisian Listrik untuk Kendaraan bermotor listrik Berbasis baterai Sejalan dengan itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Membeberkan Rencana insentif Pembelian kendaraan listrik Sedang dalam tahap Finalisasi Atau akan segera Diluncurkan oleh Pemerintah Namun Diskon pembelian Kendaraan listrik Hanya berlaku Bagi pembeli yang Membeli mobil Atau motor listrik Yang diproduksi Di Indonesia Untuk pembelian Mobil listrik Akan diberikan Insentif Sebesar 80 juta Untuk Pembelian mobil Listrik Berbasis hybrid Akan diberikan Insentif Sebesar 40 juta Dan juga Untuk motor listrik Motor listrik Yang baru Itu akan diberikan Insentif Sekitar 8 juta Sementara Motor Konversi Menjadi motor listrik Itu akan diberikan Insentif Sekitar 5 juta Dengan insentif tersebut Diharapkan memberikan Berbagai manfaat Bagi pengembangan Industri kendaraan listrik Yakni Indonesia Memiliki nikel Dengan jumlah cadangan Terbesar di dunia Sehingga Indonesia Dapat mengembangkan Baterai kendaraan listrik Dengan nikel Sebagai bahan bakunya Kedua Peningkatan kendaraan listrik Dapat membantu negara Secara fiskal Karena akan mengurangi Subsidi bahan bakar fosil Ketiga Yakni insentif ini Akan membuat Produsen mobil Atau motor listrik Lebih cepat Dengan realisasi Investasi di Indonesia Tentu manfaat yang keempat Juga Kita sebagai komunitas global Ini sudah Bisa mengertikan Terhadap Komitmen kita Komitmen kita Untuk mengurangi Argon Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gudadi Sadikin Resmi mengevaluasi Bantuan Biaya Hidup Atau BBH Program Internship Kedokteran 2023 Sepulah sempat beredar BBH dokter Internship yang berpraktik Di daerah terpencil Sebesar 1 juta rupiah Kini kembali dipertahankan Kebesaran sebesar 3 juta rupiah Kementerian Kesehatan Terus berupaya Melaksanakan transformasi Sistem Kesehatan Nasional Salah satunya Dengan memperkuat Layanan Kesehatan Primer Yang sifatnya preventif Dan promotif Di seluruh jaringan Posyandu dan Puskesmas Di Indonesia Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Dalam konferensi pers yang Menyatakan Bahwa pihaknya Terus mendorong Pemerataan tenaga kesehatan Di daerah-daerah terpencil Dengan menyediakan Berbagai program Dan salah satunya Ialah program dokter internship Sebelumnya Kemenkes menemukan Adanya besaran Bantuan biaya hidup Dokter internship Hanya sebesar 1 juta rupiah Merespon hal tersebut Menkes melakukan evaluasi Serta menginstrusikan Untuk kembali Mempertahankan Besaran BPH Kenilai semula Yakni 3 juta rupiah Terdapat 6 kategori daerah Yang tetap dipertahankan Besaran BPH-nya Yakni kategori pertama Di daerah terpencil Perbatasan dan Kepulauan Kategori kedua Yakni di daerah Maluku NTT Papua Dan di luar daerah terpencil Kategori ketiga Yakni Kalimantan Dan Sulawesi Di luar daerah terpencil Perbatasan dan Kepulauan Kategori keempat Yakni di Sumatera Dan NTT Di luar ibu kota provinsi Dan daerah terpencil Kategori kelima Adalah ibu kota provinsi Sumatera dan NTB Serta untuk kategori keenam Yakni Jawa dan Bali Berdasarkan masukannya kami terima Kami mengevaluasi Besarnya bantuan biaya hidup Berdasarkan 6 kategori daerah Sebagai berikut Yang pertama Kategori pertama adalah Daerah terpencil Perbatasan dan Kepulauan Kita akan berikan Bantuan biaya hidup Yang naik Sangat tinggi Yaitu 6.499.575 rupiah Per bulannya Jadi Untuk daerah-daerah terpencil Perbatasan dan Kepulauan Sebagai kategori pertama Bantuan Biaya hidupnya Adalah 6.499.575 rupiah Per bulannya Untuk kategori kedua Yaitu Daerah Maluku Nusa Tenggara Timur Dan Papua Di luar Daerah terpencil Perbatasan dan Kepulauan Jadi di luar daerah Yang kategori pertama tadi Bantuan biaya hidupnya Adalah 3.999.574 rupiah Per bulannya Kategori ketiga Adalah Kalimantan Dan Sulawesi Di luar DTPKI Daerah terpencil Perbatasan dan Kepulauan Dengan nominal 3.727.034 Kategori keempat Adalah Sumatra Dan Nusa Tenggara Barat Di luar Ibu Kota Provinsi Dan Daerah terpencil Perbatasan dan Kepulauan Dengan nominal 3.498.800 Kategori kelima Dan kategori ke enam Kategori kelima Adalah Ibu Kota Provinsi Di Sumatera Dan NTB Sedangkan Kategori ke enam Adalah Jawa dan Bali Nominalnya sama Kita pertahankan Seperti sebelumnya Yaitu 3.241.200 Rupiah Pemirsa setelah jeda Kami akan kembali Dengan berbagai informasi lainnya Tetaplah bersama Kominfadiusro Kami akan kembali